Oke guys, ini dia ya tampilan awal Poco F3 setelah update ke MIUI 14.0.7 Mari kita coba lihat dulu ke versi MIUI nya Nah disini versi MIUI 14.0.7 dan kita coba lihat apa sih yang baru ya Nah betul saja disini yang baru hanya update patch keamanan aja diperbarui ke bulan Mei 2023 Oke, kalau kita coba lihat untuk di bagian sistem ataupun di info detail dan spesifikasi Disini dia versi MIUI nya seperti ini aja MIUI global Biasanya kan ada tuh versi MIUI global ada tulisan stabil dan ini masih seperti ini ya Dan disini saya menggunakan versi global MI ataupun MIUI global Seperti itu ya Oke, selanjutnya disini kita coba lihat untuk tampilan awalnya ya Oke, kita keluar aja seperti ini cuy Jadi untuk tampilan awal dia tidak ada perubahan sama sekali Oke, jadi tetap sama seperti versi sebelumnya Termasuk aplikasi temanya juga ya Nah, kemudian kalau kita coba lihat dari size ya Pada saat update itu kan mendapatkan kurang lebih 228 MB-an ya Nah, itu mungkin ya memang hanya patch keamanan saja yang terupdate Untuk aplikasi-aplikasi sistem bawaan dia masih tetap sama ya Oke, ini untuk tampilannya seperti ini Nah, untuk tampilan control center ya Seperti ini aja teman-teman Dia tidak ada yang baru Perangkat cerdas masih kebuka Dan kalau kita coba lihat untuk di plug-in UI systemnya Dia juga masih sama seperti versi sebelumnya Oke, disini kita akan coba lihat terlebih dahulu Masuk ke dalam pengaturan dulu ya Masuk ke dalam pengaturan ke bagian aplikasi Kita coba lihat dulu aplikasi-aplikasi Apakah dia ini ada perubahan atau tidak ya Perubahan versinya Kita mulai dari plug-in dulu ya Plug-in UI system Dia menggunakan versi 13.1.2.29 cuy Versi yang ini Kemudian untuk plug-in layanan sistem Disini masih menggunakan ekor 41 Jadi masih ekor 41 ya Nah, ini nih ya Plug-in layanan sistem yang menurut saya paling worth it cuy Digabungkan dengan security terbaru Ataupun security 7.7.3 Kalau misalkan teman-teman masih bisa terinstall Itu gunakan versi itu Itu mantep banget cuy untuk game ya Kemudian kita coba lihat untuk Joyose ya Nah, untuk Joyose Dia versi 2.2.74 Ini setelah update teman-teman ya Seperti ini Ya, oke Nah, kemudian kalau kita coba lihat Untuk security ya Teman-teman ya Kita coba lihat nih Untuk security ya Keamanan Kita coba lihat untuk infonya Info keamanan Dia masih tetap di versi 7.4.3 ya Ekor 1.2 Jadi masih default Enggak ada peningkatan untuk security Masih versi sebelumnya Dan security Ini kalau musasi masih oke sih Dan kalau misalkan teman-teman mau coba Lebih oke lagi Gunakan versi 7.7.3 Itu udah tidak diragukan lagi cuy ya Jadi meskipun sekarang update ke versi terbaru 14.0.7 Teman-teman nanti masih bisa menggunakan security versi 7.7.3 Oke, mantep ya Nah, kemudian untuk tampilan dari game turbo Disini gak ada perubahan pastinya Karena security-nya juga masih tetap sama ya Nah, untuk pengaturan bawaan Ataupun GPU setting Tetap masih ada otomatis seperti ini Cuma dia kereset aja ya Kita custom aja Oke, seperti ini So, aja kita mengerti aja Nah, biasanya kalau Genshin Saya settingannya seperti ini cuy Ini gunakan, ini aktifkan Udah, segini-gini ini lancar banget Nanti pada saat di permainan gitu kan Atau di saat di game Oke ya Nah, kemudian untuk aplikasi kamera ya Tadi kelewat cuy Aplikasi kamera belum kita coba tes nih Coba lihat dulu ya Untuk aplikasi kamera Jadi ini aplikasi kameranya Versi berapa defaultnya Oke Kamera Oke, ini dia Dia versi 4.5.0.2830 Ini setelah kita update sih cuy Ya Kalau kita downgrade Kita coba ya Kita coba downgrade Kita uninstall pembaruan Nah, perlu teman-teman ketahui Kalau misalnya kita nanti Uninstall pembaruan atau downgrade Itu data-data seperti yang kita download Di fitur lainnya akan hilang Jadi perlu di download ulang cuy Oke, langsung aja kita uninstall update Kita coba lihat Oke, kita langsung aja masuk lagi ke dalam kamera Nah Versi defaultnya Dia versi 4.5.24.60.1 Ini versi defaultnya Itu ya Nah Tuh Dia default ya Ini gak bisa kita downgrade lagi Jadi ini sudah bawaan dari MIUI 14.0.7 cuy Seperti itu ya Oke, lanjut Sekilas disini kita coba lihat Untuk di bagian kamera ya Di bagian kamera Nah, dia akan langsung seperti ini lagi Ini termasuk reset gitu Kan dibuat kembali menjadi default Ini kita setuju aja Nah, kemudian Kalau kita coba lihat nih ya Di bagian video Seperti ini ya Kemudian kalau kita coba setting Di 60 fps Apakah auto focusnya masih Ya Aman sih cuy Aman ya Tuh Enggak Cenut-cenut apa sih ya Itu ya Enggak Ya gitulah pokoknya ya Kayak geter-geter gitu cuy Ini aman tuh Nah ya Enggak harus di klik Tuh Tuh Dia fokus sendiri Worth it ya Aman ya teman-teman Jadi kalau bisa Nanti teman-teman Setelah update Gunakan versi default aja Untuk Poco F3 nya ya Aplikasi kameranya Nah, selanjutnya Nanti di bagian kamera Teman-teman langsung aja ke lainnya Nah, disini Teman-teman tinggal download aja nih Contoh ya Ini vlog Ini belum kita unduh Efek film Cloning Pencahayaan panjang Video pendek Panorama Ini perlu kita download ulang Nah Ini juga perlu kita download ya Nah, nanti untuk fitur vlog ini juga Nah, ini tema-temanya Ini harus kita download lagi Seperti ini Itu ya Kalau misalkan kita Downgrade aplikasi kamera cuy Jadi kita harus Install Install lagi Atau download-download lagi Fitur tambahan yang ada di Aplikasi kamera ya Nah, seperti ini Oke ya Nah, gini kan Ini keren sih cuy Tuh Efek seperti ini gitu Untuk buat konten Ini mantep banget sih Poco F3 ya Nah, kemudian juga disini Efek film ya Nah, efek film Kemudian Apa lagi nih Vlog Dual video ya Nah, ini nih Untuk fitur cloning ya Semuanya disini ada ya Jadi kita harus download lagi Itu aja sih Nah, kayak gini ya Freeze Freeze frame Oke, itu ya Sekilas untuk kamera ya Untuk uji tes video Mungkin nanti kita coba Di video terpisah aja deh ya Oke, ini sekilas tampilan awalnya aja Gitu Untuk tampilan tema Ini masih tetap cuy Masih tetap ya Jadi temanya masih default Gitu ya Ini kalau kita coba lihat Untuk versi temanya Tema Kita coba lihat versinya 2.1.8.10 global Ini worth it cuy Kalau misalkan teman-teman Mengeluh bang saya Apa namanya Si temanya Kembali ke default mulu gitu kan Selalu ke reset gitu kan Coba teman-teman Ini update ke versinya ini Kemudian gunakan Restore ataupun Backup-an punya saya Yang di channel Haju Jekita Tutorial Sebelumnya saya Sudah buat itu ya Jadi teman-teman Nanti tinggal restore Menggunakan Backup-an saya Nanti mudah-mudahan Nggak ke reset-reset lagi Aman ya Seperti itu Oke Ini untuk tampilannya Seperti ini aja mungkin ya Kalau performance Nanti kita coba tes dulu Ini baru saya coba Lihat-lihat dulu Sekilas untuk tampilan awal Setelah update ke MIUI 14.0.7 Jadi masih Seperti ini Kebanyakan sih masih sama Seperti di versi sebelumnya ya Untuk aplikasi-aplikasinya Cuma kestabilan Nanti kita coba tes dulu ya Belum kita coba tes Gitu ya teman-teman ya Nah habis video ini Di upload Selesai Berarti di situ Saya sedang melakukan Uji tes Si Poco F3 ini Untuk MIUI 14.0.7 Termasuk nanti Tes gamingnya juga Seperti itu ya Oke itu aja teman-teman ya Di video kali ini Semoga Ada informasi yang Bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke jangan lupa Teman-teman Bantu like ya Teman-teman ya Yang belum subscribe Subscribe dulu lah Biar tidak ketinggalan ya Untuk informasi-informasi Seputar gadget Teknologi dan lainnya Oke Sip